Hari Natal yang seharusnya dilewati dengan suka cita dan gembira, kini menyisakan duka mendalam dari tanah Papua. Pada Senin 25 Desember 2023, kelompok separatis teroris atau KST menembak dua pasukan TNI di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Satu diantaranya berakhir dengan kehilangan nyawa setelah tertembak di bagian kepala. Mereka adalah Kopda Hendriyanto yang terkena tembakan di kepala hingga meninggal dan peratu Franky Gulo yang tertembak di perut sebelah kanan. Saat ini, Franky telah dievakuasi ke Rumah Sakit Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Kedua para juri TNI tersebut berasal dari Yonif 133, Satgas Pantas, Posbosa. Penembakan terjadi tepatnya pukul 2 siang waktu Indonesia Timur sebanyak 10 tembakan dari arah depan Posat Gas Pantas. Penembakan terjadi tepatnya pukul 2 siang waktu Indonesia Timur sebanyak 10 tembakan dari arah depan Posat Gas Pantas. Usai penembakan, kedua korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Pratama Kumurke, Kabupaten Maybrat. Padahal, belum lama ini, tepatnya 10 hari yang lalu pada Jumat 15 Desember 2023, KST juga telah melakukan penyerangan di Aifat Selatan. KST melakukan penembakan dan mengenai bahu seorang prajuri TNI, Pratu Yuda Bagaskara. Meski serangan beruntun telah terjadi, namun TNI tidak akan melakukan penambahan pasukan. Akan tetapi, Pangdem Kasuari melakukan perombakan pos-pos yang ada di Maybrat sebagai upaya pengejaran terhadap kelompok KST. Peristiwa-peristiwa penembakan tersebut kembali menambah daftar kelam serangan KST terhadap pasukan TNI sepanjang tahun 2023. Terima kasih telah menonton!